Setelah kita ke informasi dari Kota Sorong, Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong, Hendrikus Mamud bersama seluruh ASN yang kunjungi UMKM Anak Papua Berdaya dan berdampak di depan distrik Manowi untuk mendorong panggilan mengusahakan produk-produk lokal secara mendiri karena belum mendapat perhatian pemda akibat lokasinya tersembunyi di bukit yang sulit dijangkau. Tujuan Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong bersama seluruh ASN-nya diapresiasi warga khususnya perkumpulan anak muda Papua berdaya dan berdampak dengan penyambutan tradisi budaya Imeko, walaupun sebagian warganya dari suku lain, karena baru untuk pertama kali dikunjungi pegawai dalam jumlah cukup banyak. Ketua Sanggar Yembo Diloyawai dan Ketua RT-06 RW-04 Kelurahan Malabutor Dolvin Jitmau, serta Koordinator UMKM Anak Muda Papua Berdaya dan berdampak Regina Paroi sangat senang, sehingga menunjukkan luapan kegembiraannya dengan berharap bisa mendapat perhatian pemda kota. Kita rasa bapak-bapak sebagai orang tua yang datang untuk melihat kita punya kekurangan yang ada di kota Sorong ini. Jadi bapak anggap beliau ini apa? Dalam tradisi budaya dengan biasa? Ini raja. Raja. Kita peraja yang kita mau input seperti yang tadi sama. Selama ini kami jalan sendiri. Dan di tempat ini saya harus terbuka dan saya harus juga kepada lembaga pemerintah supaya pemerintah bisa tahu, ini kami seperti ini, kami seperti itu. Berlakunya bahwa kita selama ini jalan, kita jalan sendiri-sendiri. Kita jalan sendiri-sendiri, dengan kita punya budaya, dengan kita punya usaha-usaha sendiri, tetapi kita bingung aranya ke mana. Kita mau mengembangkan apa yang kita punya lewat bidang UMKM, maupun beliau, seri budaya, pericaraan, perkenakan, perkebunan. Kita bingung aranya nanti bagaimana. Kita mungkin ke depannya nanti melangkah seperti itu, mungkin lewat, ada kerjasama dari pihak dinas Kesbangpol, kita membuat kegiatan untuk lewat secara media untuk mengusirkan hasil kerajinan kita. Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot merasa terpanggil mendorong UMKM Pemuda Papua yang telah menunjukkan semangat berinovasi, karena tidak ingin semangat pemuda Papua terbelenggu minimnya perhatian Pemda. Kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot merasa terpanggil mendorong UMKM Pemuda Papua Ini kami sebagai Badan Kesatuan Bangsa, kami punya tanggung jawab untuk memfasilitasi KCM Nua yang berkepentingan supaya melihat anak-anak papua yang mengerit yang mau maju bersama-sama dengan saudara-saudara lain yang ada di publik ini. Untuk itu, kesempatan yang baik ini saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas semangat, hubungan dari Bapak-Ibu sekalian Kami tidak hanya sampai di sini, tapi kami terus mendorong sehingga organisasi ini merupakan binaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Pemuda Papua Terbelenggu Penyambutan meriah warga dengan tradisi budaya IMECO memompas semangat rombongan menaiki 50 anak tangga yang cukup terjal dan memperlihatkan kalau tuntutan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance melalui tindakan pembaruan mendasar melayani masyarakat yang masih jauh dari perhatian pemerintah perlu diwujudkan. Tim Liputan, CWM Channel Terima kasih telah menonton!